Oke, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, guten Abend Selamat datang teman-teman semua, anggota grup Deutsch Indonesia WAG Kali ini kita akan membicarakan tentang buku next work A1, AINS, bab 2 ya Oke, minggu yang, maksudnya Jumat yang lalu Kita sudah membicarakan tentang bagaimana memberikan kata sambutan Bagaimana pengenalan diri, dan bagaimana kata perpisahan Oke, sekarang di bab 2 kita akan belajar Tujuan pembelajaran yaitu setelah kita memperkenalkan diri Kita akan berbincang-bincang Nah, ketika kita berbincang-bincang itu Maka yang akan ditanyakan adalah satu, menanyakan hobi Hobi orang yang kita ajak bincang-bincang Bagaimana membuat perjanjian Contohnya yaitu bagaimana kita janjian dengan pacar kita Untuk ke biskup, nonton film di biskup Bagaimana cara mengucapkannya Bagaimana menanyakan pekerjaan atau profesi seseorang Bagaimana kita mengenal nama hari dan bulan Bagaimana kita mengisi formulir Kalau di Jerman itu Nathaniel tahu ya Banyak sekali formulir yang harus kita isi Nah, di situ bagaimana kita cara mengisi formulirnya Baru kemudian gramatik Gramatik saya lihat sudah banyak di ajarkan Dibimbing oleh Frau Elsa ya Jadi nanti hanya sekedar pengulangan saja Lebih jelasnya, lihat materi yang telah dibawakan oleh Frau Elsa Oke, satu Kita mulai Oke, menanyakan tentang hobi Nah, menanyakannya gimana? Nah, kalau kita ketemu seseorang Kita ingin tahu Apakah hobi yang disenangi oleh orang itu Kita akan menanyakan Wasmachen Siegern? Wasmachen Siegern? Juga boleh Wasmachen Siegern? Nanti orangnya akan menjawab Ih titik-titik-titik-titik-gern Misalnya, dia sukanya adalah Kogen, memasak Ih kohe gern Kita akan orangnya suka nonton biskop Dia akan ngomong Ih gier gern ins kino Orangnya suka chatting Ngobrol Dia akan bilang Ih chate gern Orangnya suka berdansa Misalnya, dia akan menjawab Ih tanse gern Orangnya misalkan suka berenang Ih swimme gern Ih reise gern Berarti suka jalan-jalan Ih singe gern Suka menyanyi Ih jogge gern Suka jogging atau berlari Fotografi re Di next work A1-2 juga ada Yaitu suka Apa ya Hobinya itu foto-foto Ih fotografi re Gern Kalau suka dengerin musik Dia akan ngomong Ih ho re Gerni musik Oke Tadi pertanyaan untuk Menanyakan bagaimana hobi Yang disukai oleh lawan bicara kita Ada pertanyaan Silahkan Gak ada Kalau gak ada Kita lanjutkan Tadi kan pertanyaannya adalah Was Apa Jadi jawabannya adalah Bisa kohen Bisa swimen Bisa fotograferen Bisa tansen Bisa joggen Nah bagaimana kalau pertanyaan Dalam bahasa Indonesia Namanya pertanyaan tertutup Yaitu cuman bilang Ya atau tidak Nanti jawabannya Maksudnya dibilang Kalimat tanya Ya atau tidak Itu menanya Tanya Orang akan ngomong Misalkan kohen Kohen si gerna Orangnya akan menjawab Ya sirgeren Unsi Dan bagaimana dengan Anda Dia akan menanyakan kembali Kepada kita Ya sirgeren Unsi Tapi kalau orangnya tidak suka memasak Pada pertanyaan kita Kohen si gerna Dia akan menjawab Nah 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 Ini sogeren Unsi Artinya dia bilang Enggak Enggak Saya gak suka masak Bagaimana dengan Anda Dia membalikkan pertanyaan Ntar Kenapa Pak Lagi video call Lagi video call Oke ada pertanyaan Tentang hobi Atau sudah cukup jelas Ada yang mau nanya Tentang hobi Menanyakan hobi Enggak ada Enggak ada Kita lanjutkan Kita lanjutkan Tentang bagaimana kita Membuat perjanjian Bagaimana kita Mengucapkan dalam bahasa Jerman Janjian dengan pacar kita Mau pergi ke biskup Misalkan Sieg verabreden Jadi membuat perjanjian Misalkan contohnya siapa Dana Dana lagi ketemu sama pacarnya Terus Dana nanya Ini pacarnya ceritanya orang Jerman ya Jadi Dana harus nanyanya Pakai bahasa Jerman Gehen wir ins Kino Gehen wir ins Kino Apakah kita akan pergi ke Kino Ke bioskop Maksudnya Kino itu Gehen wir ins Kino Nah pacarnya akan ngomong Ya Gernan Ya dengan senang hati Ya Gernan Terus pacarnya nanya lagi Ke Dana When gear we ins Kino Kapan kita akan pergi ke Kino Terus Dana memberi suatu alternatif Amfreitag Bagaimana dengan hari Jumat Amfreitag Kalau pas dengan waktunya Maka pacarnya akan bilang Ya super Abgema Abgema itu berarti Sudah disepakati Ya super Abgema Tapi kalau Alternatif yang diberikan Kurang pas Tadi kan nanya nih When gear we ins Kino Kapan kita akan pergi ke bioskop Amontag Misalkan Dana memberikan suatu alternatif Seperti itu Ternyata mungkin di hari Senin itu Pacarnya lagi ada kerjaan lain Sehingga dia akan menjawab Nah Nain Daskit leider nih Enggak 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 bisa saya Amfreitag Kembali Dana akan ngomong Memberikan suatu alternatif Kalau sudah pas Maka jawabannya Ya super Abgema Itu adalah Contoh bagaimana Membuat perjanjian Contohnya tadi Antara Seseorang dengan Pak Pacarnya Ada pertanyaan? Kita sudah bicara Menanyakan hobi Kita sudah bicara Masalah bagaimana Membuat janjian Sebelum kita Abgema artinya apa? Ya silahkan Abgema artinya apa? Sepakat 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 Dari 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 Abmachen Trendbar Abmachen Karena Karena Trendbar Karena Trendbar Maka Ge nya itu Ada di tengah Abgema Artinya Sepakat ya Pak? Ya Artinya Sepakat Sepakat ya Makanya Janjiannya tadi Sudah terpenuhi Ya Pak Ya Ada lagi Silahkan Saya mau bertanya Silahkan Apa artinya Sorry Nah Begini Saya Begini Saya kan Belajar Jerman Dari kampus ya Kebetulan Saya itu Ngebaca Ada kata Doh Itu Di Kamus ini Bilangnya Kalau Doh itu Mengarah Iya Atau tidak Itu benar Secara penggunaannya Gimana Untuk Doh Oke Secara penggunaannya Banyak ya Kadang-kadang Di suatu kalimat Disisipin Doh Gitu ya Cuman Yang Yang saya tahu Itu Kalau Pertanyaannya Dalam Konotasi Yang Negatif Misalnya Gini Gehenwirnih Inskino Apakah kita Tidak Pergi Ke Kino Nah Jawabannya Misalkan Orangnya Memang Pengen Ke Kino Jawabannya Bukan Iya Tapi Pakai Doh Doh Birgain Inskino Nah Doh itu Artinya Apa Artinya Positif Enggak Kalau Orang Biasanya Kalau Nanya Itu kan Kalimat Tanya Positif Apa Yang Kita Makan Akankah Kita Pergi Bioskop Akankah Apa Itu kan Kalimat Yang Bukan Negasi Tapi Ketika Orang Menanyakan Dengan Negasi Apakah Kita Tidak Pergi Ke Bioskop Nah Jawabannya Doh Jadi Kalau pertanyaannya Kenapa Maaf Itu Difokus Di Ya Lebih Difokus Ke Penekanan Kalau Dipakai Di dalam Kalimat Yang Saya Tahu Kalau Itu Pertanyaannya Maksudnya Begini Kalau Pertanyaannya Apakah Kita Pergi Ke Bioskop Jawabannya Ya Kita Pergi Ke Bioskop Ya Tapi Apakah Kita Tidak Pergi Ke Bioskop Jawabannya Doh Kita Pergi Ke Bioskop Paham Bidanya Paham Enggak Paham Paham Ya Ada Lagi Pertanyaan Doh Itu Harus Ada Maaf Kenapa Pak Kalimat Doh Itu Harus Ada Ya Sudah Harus Tidak Seperti Seperti Tadi Anda Yang Jawab Itu Hanya Merupakan Penekanan Jadi Misalkan Jawabannya Langsung Tetap Dibenarkan Jawabannya Langsung Maksudnya Jawabannya Langsung Bagaimana Pak Misalkan Kamu Tidak Pergi Ke Bioskop Hari Ini Ya Saya Pergi Ke Bioskop Nah Itu Jawabannya Harus Doh Saya Pergi Ke Bioskop Karena Pertanyaan Apakah Kita Tidak Pergi Ke Bioskop Jawabannya Doh Kita Pergi Ke Bioskop Tapi Kalau Pertanyaannya Apakah Kita Pergi Ke Bioskop Tanpa Adanya Kata Tidak Jawabannya Ya Kita Pergi Ke Bioskop Berarti Doh Doh Virgen Inskino Inskino Betul Berarti Dohnya Wajib Ya Ya Wajib Wajib Bagaimana Maksudnya Saya Kurang Paham Jadi Pertanyaan Dalam Pertanyaan Yang Ada Tidak 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 Pergi Ke Bioskop Jawabannya Harus Ada Doh Tadi Betul Misalkan Kita Pergi Betul Misalnya Kita Pengen Pergi Tapi Kalau Pertanyaannya Apakah Kita Tidak Pergi Ke Bioskop Jawabannya Doh Itu Betul Betul Ada Lagi Pertanyaan Gak Ada Kita Lanjutin Ya Oke Jadi Tadi Kita Bicara Tentang Menanyakan Hobi Seseorang Kedua Membuat Janjian Nah Sekarang Kita Menanyakan Tentang Pekerjaan Atau Profesi Dari Orang Yang Kita Ajak Di Sekarang Sekarangnya Bagaimana Menanyakan Pekerjaan Seseorang Sekarangnya Adalah Wasim Sifon Beruf Wasim Sifon Beruf Apakah Pekerjaan Anda Nanti Jawabannya Jawabannya Adalah Isbin Aine Atau Ain Tergantung Dari Nomennya Nomennya Itu Dia Bersifat Maskulin Neutral Atau Feminim Kalau Dia Maskulin Atau Neutral Dia Akan Bilang Ain Kalau Feminim Dia Akan Bilang Ain Kita Lihat Contohnya Misalkan Tadi Ich bin Aine Estin Estin Itu Adalah Dokter Wah Wita Atau Bilang Ich bin Ein Arz Artinya Dokter Laki Laki Ich bin Aine Teknikerin Artinya Adalah Teknisi Perempuan Ich bin Ein Tekniker Artinya Adalah Seorang Tekniker Laki Laki Ich bin Aine Studentin Artinya Adalah Pelajar Perempuan Ich bin Ein Student Artinya Adalah Pelajar Laki Laki Ich bin Aine Taksi Fahdin Artinya Adalah Seorang Mudi Taksi Perempuan Ich bin Ein Taksi Parer Artinya Adalah Seorang Pengembudi Taksi Laki Oke Maaf Teman-teman Yang ketika Tidak Ingin Bicara Tolong Di Unmute Dulu Ya Supaya Suaranya Tidak Terdengar Sampai Kesini Oke Tadi Itu Adalah Profesi Pekerjaan Untuk Bentuk Singular Misalkan Kita Menanyakan Ketemu Sama Seseorang Kita Tanya Apakah Pekerjaan Anda Dia Akan Ngomong Aine Aine Misalkan Aine Erstin Aine Erstin Untuk Perempuan Aine Erstin Untuk Laki Laki Oke Ada Pertanyaan Tidak Ada Pertanyaan Saya mau Bertanya Oh silahkan Silahkan Kalau Misalkan Yang saya Baca Di Kamos Itu Pakai Ini Pakai Maken Kalau Misalkan Tadi Jadi Kalau Disini Katanya Itu Gini Bias Maken Sifon Berus Jadi Bukan Pakai Sin Kalau Di Network Saya baca Pakai Sin Wasin Sifon Berus Maksudnya Kita Merujuk Kepada Buku Network Mungkin Di buku Lain Dia pakai Wasmaken Mungkin Juga Boleh Seperti Itu Jadi Kalau Di buku Network Bilangnya Wasin Sifon Berus Cukup Jelas Pak Jawabannya Terima kasih Ya Ya Pak Ada pertanyaan Sekarang Kita Masuk Ke Bentuk Jamat Atau Plural Jadi Misalkan Kita Ketemu Sama Dua Atau Tiga Orang Kemudian Kita Tanya Apakah Pekerjaan Atau Profesi Kalian Wasai Ir Von Beruf Apakah Pekerjaan Kalian Wasai Ir Von Beruf Nanti Jawabannya Mereka Karena Orangnya Kan Banyak Akan Ngomong Wir Sin Titik 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 Nah Tadi kan Kalau Satu Orang Namanya Dir Arts Karena Banyak Orang Namanya Wir Sin As The Bentuk Pluralnya Tadi Tekniker Sama Dengan Tekniker Tadi Belang Ich bin Ein Student Kalau Satu Orang Kalau Orang Banyak Wir Sin Student Taksifarer Kebetulan Sama Bentuknya Antara Tunggal Sama Jama Ich bin Taksifarer Tapi Juga Ngomong Wir Sin Taksifarer Kebetulan Sama Oke Untuk Bentuk Tunggal Dan Bentuk Jama Simbular Dan Plural Ada Pertanyaan Silahkan Tidak Tidak Ada Oke Sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran yang selanjutnya yaitu mengenal nama hari 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 Di Tage Jadi kalau hari Senin adalah Dirmontak Selasa Dirdin Stak Rabu Dirmidwof Kamis Dirdonor Stak Jumat Dirmontak Sabtu Dirsam Stak Minggu Dirsontak Untuk Pengenalan Untuk pengenalan Bagaimana dengan pengenalan nama bulan Ada Bulan pertama Hadir Januar Februar Mers April Mai Juni Juli August September Oktober November December Untuk pengenalan nama hari dan bulan Ada pertanyaan silahkan Ada pertanyaan Gak ada Oke kita masuk tujuan pembelajaran selanjutnya yaitu bagaimana mengisi for Mulir Kayaknya yang bertanya tadi pak Silahkan 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 Yang minggu tadi Halo Halo Iya pak Saya mendengarkan pak Minggu tadi Minggu Kalau misalnya dia Minggu Minggu pertama Minggu pertama Ya Erste Sontak Erste Sontak Jadi Apa namanya Pembelajaran yang hari Jumat yang lalu Kalau satu itu namanya adalah Ains Tapi kalau ke satu Adalah Erste Dua Itu Cuai Tapi kalau kedua Namanya Cuai Tiga itu dry Tiga itu dry Tapi kalau ketiga adalah dry Begitu pak Cukup paham Halo pak Oke Ada yang mau nanya Ya silahkan Halo Ada yang mau nanya Tidak ada Tidak ada Kita Teruskan Untuk Bagaimana Mengisi Formulir Nah di formulir itu Ditanyakan Ditanyakan Adalah Forname Nahname Apa sih bedanya Forname sama Nahname Contoh Nama saya Lestio Sasono Wijito Kalau Forname Itu yang di depan Yaitu Lestio Sasono Kalau Nahname Itu yang di belakang Yaitu Wijito Jadi Forname Nama nya Lestio Sasono Nahname Wijito Kalau Saudara-saudara kita Yang dari Batak Itu kan biasanya Pake nama Marga Itu lebih enak Nahname Misalkan Simorangkir Panjaitan Atau Apa ya Banyak lah Teman-teman yang Pake itu Baru yang Forname nya ada Di Yang depan Tadi Ada pertanyaan Oke Gak ada Disini akan ditanyakan juga Waiblich Atau Menlich Kalau Waiblich Itu perempuan Menlich Adalah laki-laki Jadi jawabannya Ich bin Menlich Kemudian ditanyakan juga Geburtsdatum Yaitu Tanggal Kelahiran Mein Geburtsdatum Is Titik Titik Ditanyakan juga Email Jawabannya Meine Email Adresse Is Kalau Pertanyaannya Telepon Nomor Telepon Meine Telepon Nomor Is Titik Titik Bun Ort Bun Itu adalah Tempat tinggal kita Alamat tinggal kita Mein Bun Ort Is Titik Titik Oke Supaya lebih jelas Saya akan disontoh Untuk Kasus saya ya Jadi Mein Forname Is Lestio Sasono Mein Nakhname Is Wiji Ich bin Men Lish Mein Geburtsdatum Is Der 17 August 1945 Ini Apa Nama Fiktif Tanggalnya Mein Geburtsdatum Is Der 17 August 1945 My Email Adresse Is Lestio Sasono Wijito At Bisa Cime Dot Com Bisa Yahoo Dot Com Meine Telepon Numer Is 0 87 87 66 66 007 Mein Wun Ort Is Nama Strase Kita Nama Jalan Kita Hasanuddin Strase 46 12 160 Jakarta Oke Ada pertanyaan? Bagaimana Cara mengisi Formulir? Silahkan Apa Terlalu cepat ya? Enggak Tidak Semuanya jelas Semuanya jelas Oke Kita lanjutkan Ke Grammatik Oke Kita lanjutkan Ke Grammatik Pro Elsa Juga Udah Membahas Ini ya Kata Ganti Orang Dan Kata Kerja Jadi Saya Hanya Akan Sekilas Saja Seperti yang Telah Dijelaskan Oleh Pro Elsa Kata Kata Ganti Ganti Orang Itu Kalau Dalam Bahasa Ternamanya Personal Pronomen Apa Saja Kata Ganti Orang Itu Adalah I Untuk Orang Pertama Tunggal Du Untuk Orang Kedua Tunggal Orang Kedua Maksudnya Orang Yang Kita Ajak Bicara R Orang Ketiga Tunggal Artinya Kita Bicara Dengan Du Terus Ada Orang Lain Yang Kita Bicarakan Itu Namanya R Si Atau S Tergantung Daripada Gendernya Kalau Gendernya Maskulin Dia Adalah R Gendernya Perempuan Feminine Maaf Dia Adalah Si Gendernya Netral Dia Adalah S I Du R Si S Itu Untuk Untuk Bentuk Yang Tunggal Bagaimana Bentuk Yang Jamak Yang Jamak Artinya Lebih Daripada Satu Orang Kalau Kami Atau Kita Itu Pakai Weir Nah Kalau Orang Kedua Jamak Kita Ngomong Kalian Kalian Adalah Ir Oke Nah Kalau Yang Kita Ajak Ngomong Adalah Yang Kita Hormati Orang Kita Respek Pakai Si Ingat S S Besar Nah Orang Ketiga Tunggal Tadi Adalah RCS Kalau Jumlahnya Banyak Itu Pakai Si Atau Mereka Mereka Adalah Orang Ketiga Jamak Itu Untuk Personal Pro Noman Nah Sekarang Masuk Ke Kata Kerjanya Atau Di Verben Kata Kerja Itu Sebenarnya Terdiri Dari Dua Komponen Komponen Yang Pertama Adalah Stam Atau Bahasa Indonesia Pokok Ada Akhiran Akhiran Adalah Endungen Stam Ditambah Dengan Endungen Itu Namanya Adalah Infinitif Jadi Infinitif Disini Adalah Bentuk Dasar Dari Kata Kerja Terdiri Dari Stam Dan Endungen Terdiri Dari Pokok Dan Akhiran Contohnya Kata Dasar Infinitif Untuk Arbeiten Itu Terdiri Dari Arbeit Ditambah Dengan Endungen Akhirnya Adalah En Menjadi Arba Hiten Oke Kata Kerja Itu Selalu Mengalami Perubahan Bentuk Kalau Tadi Kan Bentuk Dasarnya Infinitif Tapi Dalam Bahasa Jerman Sebagian Besar Akan Mengalami Perubahan Bentuk Bagaimana Dia Mengalami Perubahan Bentuk Itu Tergantung Dari Nominatif Tergantung Dari Subyek Seperti Tadi Bilang Personal Pronomen Kata Ganti Orang Kalau Ih Kata Kerjanya Akan Mengalami Perubahan Kalau Du Mengalami Perubahan Kalau RCS Mengalami Perubahan Itu Disebut Dengan Konjugasi Jadi Konjugasi Adalah Perubahan Dari Kata Kerja Nah Kerangka Waktu Ini Sangat Penting Jadi Akan Terdapat Banyak Perbedaan Antara Kerangka Waktu Yang Masa Kini Dibandingkan Dengan Masa Lalu Apalagi Kalau Nanti Kita Sudah Belajar Dengan Konjug Maka Ketika Kita Sekarang Belajar Dalam Kerangka Waktu Presence Waktu Kini Sebaiknya Diafalkan Benar-benar Dimengerti Supaya Apa Supaya Tidak Campur Aduk Dengan Kerangka Waktu Yang Lain Jadi Kalau Kita Ngomong Sesuatu Yang Telah Terjadi Jadi Waktu Waktu Yang Lampau Itu Nanti Tidak Tercampur Aduk Tidak Bingung Itu Perubahan Kata Kerja Silahkan Ada Yang Mau Ditanyakan Ada Yang Jelas Atau Tambah Bingung Ya Silahkan Silahkan Kalau Misalkan Tentang Waktu Kayak Gitu Disebutnya Akusatif Bukan Sorry Kurang Jelas Ya Kalau Misalkan Untuk Tentang Waktu Gitu Artikel Nya Gramatik Nya Itu Disebut Akusatif Bukan Oke Begini Begini Gimana Caranya Jadi Ada Dua Istilah Perubahan Bentuk Itu Yaitu Istilah Yang Dinamakan Dengan Konjugasi Dan Istilah Yang Dinamakan Dengan Deklinasi Kalau Konjugasi Itu Perubahan Bentuk Dari Kata Kerja Ya Perubahan Bentuk Dari Kata Kerja Sementara Yang Dimasuk Dengan Deklinasi Itu Adalah Perubahan Bentuk Dari Kata Benda Bisa Kata Sifat Bisa Kata Yang Lainnya Pokoknya Selain Kata Kerja Oke Nah Kalau Konjugasi Atau Perubahan Bentuk Dari Kata Kerja Itu Selalu Merujuk Kepada Nominatif Selalu Merujuk Kepada Subyek Jadi Sudah Diterangkan Ya Nah Kalau Deklinasi Seperti Yang Tadi Ditanyakan Itu Bisa Merujuk Daripada Artikel Dan Nomen Atau Nanti Di Selanjutnya Boleh ya Supaya Ada Gambaran Daripada Saya Jelaskan Seperti Ini Ya Boleh Waktu Saya Baca Baca Di Saya Kebanyakannya Baca Di kamus Dantang Bahasa Jerman Oke Ya Kurang Jelas Gitu Agak Gimana Gitu Kok Ini Bisa Tiba Tiba Jadi Der Dem Nah Betul Maksud Saya Adalah Perubahan Bentuk Itu Ada Dua Jenis Yaitu Konjugasi Dan Diklinasi Nah Maksud Saya Daripada Saya Menjelaskannya Diklinasi Sementara Nanti Insya Allah Kita akan Sampai Kesitu Tolong Dipahami Dulu Tentang Konjugasi Bagaimana Jadi Perubahan Bentuk Dari Kata Kerja Konjugasi Setelah Itu Paham Nanti Kita Akan Beranjak Ke Perubahan Bentuk Dari Kata Benda Itu Namanya Diklinasi Konjugasi Itu Kayak Gini Bukan Kalau Misalkan Setiap Berarti Kata Kerjanya Di Belakangnya Pakai E Kalau Wudu Akhiran Kata Kerjanya Pakai ST Oke Betul Sangat Betul Konjugasi Betul Jadi Tadi Dibilang Bahwa Kata Kerja Itu Terdiri Dari Stam Atau Pokok Ditambah Dengan Akhiran Betul Ya Contohnya Tadi Anda Bilang Gehen Ya Kalau Gehen Itu Berarti Stam Nya Adalah Geh Endungannya Adalah En Itu Namanya Infinitif Gehen Nah Ketika Nominatif Atau Subyeknya Adalah Ich Endungannya Menjadi E Jadi I G Y Ketika Itu Du Endungannya Menjadi ST Jadi Dugis Gitu Ketika Itu RCS Endungannya Menjadi T R Geht Seperti itu Yang ada Maksud Oke Ada Lain Yang Mau Ditanyakan Gak Ada Oke Kita Masuk Ke Bentar Ya Oke Oke Jadi Kerangka Waktu Kita Sekarang Bicara Tentang Kerangka Waktu Yang Presence Dan Kita Bicara Tentang Konjugasi Dari Kata Kerja Konjugasi Perubahan Bentuk Dari Kata Kerja Selalu Merujuk Kepada Nominatif Nominatif Itu Kalau Dalam Bahasa Indonesia Namanya Subyeknya Tergantung Dari Subyeknya Kalau Subyeknya Saya Nanti Berubah Bentuk Menjadi Bagaimana Kalau Kamu Nanti Berubah Bentuk Menjadi Bagaimana Kalau Orang Ketiga Tunggal RCS Nanti Berubah Bentuk Menjadi Bagaimana Itu Nanti Akan Dijelaskan Dalam Sementara Dipahami Dulu Seperti Ini Bahwa Akan Terjadi Perubahan Konjugasi Yang Bergantung Kepada Subyeknya Oke Tadi Seperti Yang ditanyakan Kalau I Itu Akhirannya Akan Menjadi Berubah Menjadi E Kalau Do ST RCS T Wir En Ir T Si Atau Si Yang Anda Menjadi En Kalau Saya Cara Mengapakannya ESTT Enten E Untuk I ST Untuk Do T Untuk RCS N Untuk Wir T Untuk Ir Si N Untuk Si Begitu Nah Pola Seperti Ini ESTD Enten Dapat Anda Terapkan Hanya Untuk Kata Kerja Yang Beraturan Atau Regel Messige Verben Atau Suahe Verben Kata Kerja Yang Lemah Anda Bisa Mencari Seperti Ini Contoh Soal Misalkan Tadi Arbaiten Arbaiten Berarti Stam Pokoknya Adalah Arbaid Endungannya Adalah En Betul ya Stam Nya Adalah Arbait Endungannya Akhirnya Adalah En Kalau Subyeknya I Dia akan Berubah Menjadi Arbaiten Kalau Do Menjadi Arbaites Kalau Wir Menjadi Arbaiten Dan Seterusnya Ada Pertanyaan Oke Kita lanjutkan Dulu Supaya Bisa Lebih Paham Contohnya Kita Mau Ngomong Kata Kerja Spillen Spillen Itu Artinya Adalah Bermain Stam Pokoknya Adalah Spill Endungannya Atau Akhirannya Adalah N Makanya Spillen Bagaimana Penggunaannya Kalau Mau Ngomong Saya Bermain Saya Kan Ih Berarti Ih Spillen Geren Fuss Ball Tapi Kalau Mau Ngomong Kamu Suka Bermain Cepak Bola Menjadi Do Spill Geren Fuss Ball Misalkan Dia Suka Bermain Cepak Bola Bilangnya Er Spill Geren Fuss Ball Misalkan Kita Ngomong Bentuk Jamak Kita Banyak Ada Sebelas Orang Kami Suka Bermain Cepak Bola Bilangnya Wir Spillen Geren Fuss Ball Kalau Bilang Kalian Kalian Itu Orang Kedua Tapi Jumlahnya Banyak Wir Spill Geren Fuss Ball Kalau Bilang Mereka Suka Bermain Cepak Bola Si Spillen Geren Fuss Ball Bisa Bisa Dimengerti Halo Apakah Bisa Dimengerti Silahkan Kalau ada Pertanyaan Sebelum Kita Beranjak Ke Kata Kerja Lainnya Yang Untuk Spillen Sudah Bisa Dimengerti Atau Ada Yang Minta Untuk Diulangin Orlando Silahkan Orlando Gimana Jadi Tanya Atau Tidak Gak Ada Kita Lanjutkan Ke Kata Kerja Yang Selanjutnya Oke Kita Lanjutkan Sekarang Kata Kerjanya Adalah Bekerja Kalau Bekerja Itu Bahasa Jermanya Adalah Arbaiten Arbaiten Itu Terdiri Dari Stam Pokoknya Adalah Arbait Dan Akhiran Atau Endungnya Adalah En Jadi Arbaiten Oke Kita Masuk Kalau Subyeknya Ich Dia Endungnya Adalah E Kan E Estt Enten Tadi Rumusnya Estt Enten Ich Arbaiten Ich Arbaiten Indir Bibliotek Misalkan Saya Bekerja Di Perpus Akan Tapi Kalau Du Dia akan Ngomong Du Arbaites Indir Bibliotek Akhirannya Sebenarnya Adalah ST Tapi Ada Penambahan E Supaya Pengucapannya Bisa Lebih Smooth Bisa Lebih Mulus Do Arbaites Indir Bibliotek Kalau Mengatakan Dia Bekerja Di Bibliotek Er Arbaited Indir Bibliotek Mengatakan Kami Bekerja Di Bibliotek Wir Arbaiten Indir Bibliotek Kalian Bekerja Di Bibliotek Ir Arbaited Indir Bibliotek Mereka Bekerja Di bibliotek Si Arbaitan Inder Bibliotek E-S-T-T-N Rumusnya ini harus selalu di Hapal Ada pertanyaan? Kenapa ya? Kau pada diem Pusing ya? Siap mengerti ya Oke, saya bicara dengan siapa? Noval ya? Gimana Noval? Bisa paham? Bisa, bisa Bisa ya Sekarang kita masuk Kata kerjanya Kata kerjanya lesson Lesson adalah membaca Nah, ini hati-hati Tadi yang untuk Arbaitan Arbaitan sama apa tadi? Kauffen ya? Arbaitan sama Kauffen Termasuk dalam Kata kerja yang Regal Mesik Yang pola perubahan Perubahan bentuknya Perubahan bentuk kata kerja Sesuai dengan aturan Kita bisa pakai E-S-T-T-N Namun, dalam bahasa Jerman Kata kerja itu bisa Dikelompokkan menjadi yang Dikelompokkan menjadi yang Regal Mesik Yang berubahnya secara beraturan Atau yang Unregal Mesik Yang tidak beraturan Yang beraturan Kita bisa pakai rumus E-S-T-T-E-N Itu Apa namanya Memang selalu akan Seperti itu Ketika I Endungannya menjadi E Ketika Do Endungannya menjadi Akhirannya menjadi ST Ketika E-S Akhirannya menjadi T Ketika Wir Akhirannya menjadi E-N Jadi sama dengan Infinitif kan Kalau E-N kan Kalau Ir Endungannya menjadi E Untuk Si Endungannya menjadi E-N Akhirannya menjadi E Itu bisa diterapkan Tapi Kalau untuk Unregal Mesik Kata kerja yang Tidak beraturan Kita tidak bisa Secara langsung Menggunakan rumus E-S-T-T-E-N Artinya Kita harus Mengetahui Begitu Tapi Disini saya ada tips Bisa dikira-kira Jadi istilahnya Kalau kita mau menduga Mereka-reka itu Tidak terlalu Jauh Ya Lesson Membaca Ini salah satu contoh Kata kerja yang Unregal Mesik Tidak beraturan Bagaimana pola perubahan Kata kerjanya Kita lihat bersama-sama Ich lese das Buch Saya membaca Saya membaca buku itu Ich lese das Buch Sama ya Les adalah Stam pokok E adalah Akhiran untuk Ich Bagaimana dengan Du Dia menjadi Dulis das Buch Nah Disini Kalau kita perhatikan Pokoknya Ketika memakai Ich Adalah Les Betul ya Lesnya itu Akan berubah Vokal E-nya Menjadi I E Dulis das Buch Jadi untuk yang Unregal Mesik Tidak beraturan Dia akan mengalami Perubahan Vokal Atau orang Jerman Biasa ngomongnya adalah Vokal Wexel Vokal Wexel Jadi perubahan Vokal Begitu juga RCS Er Liss das Buch Wir lesen das Buch Ihr lesen das Buch Sie lesen das Buch Jadi untuk Adanya perubahan Vokal Kebanyakan Kebanyakan ya Tidak selalu ya Kebanyakan Itu hanya di area Orang kedua tunggal Dan orang kedua Sorry Orang kedua tunggal Dan orang ketiga tunggal Jadi bedanya hanya ada di Du Atau R C S Kebanyakan Tapi tidak bisa Serta-merta Akan seperti itu Yang lain Akan tetap sama Ich Akhirannya tetap E Wir Akhirnya tetap E N Ir Akhirnya tetap E Si Akhirnya tetap E N Oke Oke Jadi ini untuk yang Unregal message Contohnya itu Bagaimana dengan Kata kerja Sain Sain Artinya adalah Adalah Gitu Jadi kalau kita mau bilang Saya Adalah Nah Ich bin Nah tadi cipta bilang Tidak serta-merta Itu hanya berubah Di Du RCS Tapi contoh disini Sain Dia di Ich juga Berubah Ich bin Dubis RCS Is Wir Sin Ir Sait Si Sin Jadi perubahannya Tidak beraturan Makanya dinamakan Unregal Messing Kata-kata yang Tidak beraturan Mempunyai Mempunyai Kita lihat Apakah dia Regal message Atau unregal message Nah Disini dia termasuk yang Unregal message Di Ich Akhirannya E Ich habe Hab adalah Stam Atau pokoknya Ich habe Du Hab Akhirnya tetap ST Tapi B nya Hilang Jadi Du has Ich habe Du has RCS Habnya B nya Juga hilang Akhirannya tetap T R H Si H S H Seperti itu Wir Haben Jadi tetap Akhirannya sama Yaitu En Seperti rumus Est T Enten Ir Hab Si Haben Itu untuk yang Tidak beraturan Memang Tidak bisa Dijadikan Serta Merta Sebagai rumus Tapi Paling Tidak Membantu Kita Dengan rumus Est T Enten Tadi Mengira-ngira Kira-kira Itu Akhirnya Endunginnya Ini apa Terus Yang Terjadi Perubahan Vokal Atau Tidak Atau Vokal Wexel Terjadi Perubahan Vokal Atau Tidak Haben Sudah Kita Bahas Kemudian Artikel Dan Kata Benda Nah Ini Tadi Ditanyakan Sama Nova Jadi Yang Ini Sampai Saat Ini Yang Kita Bicarakan Adalah Perubahan Bentuk Dari Kata Kerja Atau Konjugasi Perubahan Bentuk Dari Kata Kerja Kita Sekarang Akan Melanjutkan Kepada Perubahan Bentuk Dari Kata Benda Termasuk Artikel Yang Menyertapinya Artikel Adalah Kata Sandang Supaya Tidak Rancu Mohon Dipahami Dulu Bagaimana Dengan Perubahan Bentuk Dari Kata Kerja Adi Silahkan Kalau Ada Pertanyaan Jangan Sungkan Sungkan Jangan Ragu Silahkan Ya Silahkan Siapa yang Tanya Dana Oh Dana Gimana Dan Jadi Kalau Yang Kata Kerja Yang Unregular Tadi Yang Tidak Beraturan Betul Apakah Nanti Untuk Subjek Yang Kunggal Atau Yang Jama Itu Memang Harus Dihapal Perubahan Perubahannya Betul Memang Harus Dihapal Dihapal Dan Dipahami Mati Kalau Misalnya Di Bahasa Inggris Kan Misalnya Paling Kalau Dia Yang Tunggal Kasih S Atau Is Gitu Kan Kalau Yang Jama Biasa Aja Oh Ya Ini Enggak Ya Harus Memang Masing-masing Polar Ini Ini Kemarin Kemarin Fara Welsa Sudah Menyampaikan Tentang Regal Masik Dan Unregal Masik Kemarin Saya Bicara Sama Fara Welsa Bahwa Materi-materi Yang dibawakan Oleh Fara Welsa Akan Saya Bawakan Tapi Dalam Bentuk Seperti Ini Video Meeting Seperti Ini Nah Saya Ada Rekaman Rencana Hari Apa Ya Hari Enaknya Gimana deh Hari Sabtu Atau Minggu Tapi Poinnya Yang Pengen Saya Sampaikan Adalah Lebih Bagus Saya Nanti Rekamannya Pakai Zoom Meeting Seperti Ini Jadi Nanti Di Kata Kerja Tidak Beraturan Itu Mungkin 90% Dari Kata Kerja Tidak Beraturan Itu Akan Saya Bahas Sekarang Tinggal Saya Kembalikan Ada Yang Pengen Mengikuti Zoom Meeting Itu Atau Enggak Kalau Dana Kira-kira Gimana Berarti Beda Sama Jumat Ini Beda Jumat Ini Berdasarkan Buku Network Hanya Kata Kerja Yang Ada Dalam Buku Network Tapi Prawelsa Kemarin Secara Menyeluruh Pokoknya Gramatik Secara Menyeluruh Tidak Berdasarkan Satu Buku Kalau Mau Di Share Di Group Nanti Saya Mudah-mudahan Kalau ada Waktu Siap Mungkin Share Di Kemarin Ada Permintaan Dari Anggota Juga Itu Nanti Hasil Dari Zoom Meeting Seperti Ini Akan Kita Upload Di Youtube Channel Namanya Indonesia W.A.G.S Itu Jadi Arsip Bagi Yang Absen Nanti Saya Umumin Saya Masih Belum Bisa Memastikan Antara Sabtu Atau Minggu Nanti Saya Umumin Siapa Yang Bisa Bergabung Bergabung Aja Tapi Kalau Enggak Juga Nanti Bisa Kalian Di Youtube Channel Oke Ada Tanya Lagi Yang Lain Tentang Konjugasi Tentang Perubahan Bentuk Dari Kata Kerja Pola Perubahan Bentuknya Silahkan Sudah Jelas Atau Masih Bingung Supaya Di Ini Supaya Di Endapkan Dulu Pemahamannya Sebelum Kita Masuk Ke Deklinasi Perubahan Bentuk Dari Kata Benda Tadi Kan Perubahan Bentuk Dari Kata Kerja Sekarang Kita Memasuk Ke Perubahan Bentuk Dari Kata Benda Supaya Dendapkan Dulu Silahkan Ada Menanyakan Gak Ada Oke Kita Masuk Ke Perubahan Bentuk Dari Kata Benda Oke Perubahan Bentuk Dari Kata Benda Namanya Adalah Deklinasi Saya Ulangi Perubahan Bentuk Dari Kata Benda Namanya Deklinasi Sedangkan Perubahan Dalam Bentuk Kata Kerja Tadi Sudah Kita Bahas Namanya Adalah Konjugasi Kita Masuk Ke Perubahan Bentuk Dari Kata Benda Kata Benda Nomen Dalam Bahasa Jerman Kata Benda Nomen Itu Selalu Memiliki Artikel Artikel Adalah Kata Sandang Jadi Artikel Ditambah Dengan Nomen Sama Dengan Kata Benda Misalnya Buch Buch Ini Gendernya Apa ya Buch Ini Gendernya Adalah Nitra Makanya Artikel Menjadi Das Das Buch Itu Kata Bendanya Tolong Dipahami Dulu Langkah Ini Bahwa Nomen Selalu Diawali Dengan Artikel Atau Kata Sandang Kata Sandangnya Das Karena Nomen Nya Adalah Buch Jadi Das Buch Kata Benda Kemudian Artikel Akan Mengalami Deklinasi Nomen Pun Juga Akan Mengalami Deklinasi Tapi Yang Paling Banyak Mengalami Deklinasi Adalah Artikelnya Nomen Yang Mengalami Deklinasi Namanya Adalah Nomen Deklinasi Nomen Deklinasi Nanti Akan Kita Bahas Selanjutnya Tapi Untuk Yang Saat Ini Kebanyakan Itu Perubahannya Hanya Ada Di Artikel Oke Jadi Kata Benda Terdiri Dari Artikel Dan Nomen Nomen Mengalami Deklinasi Artikel Pun Mengalami Deklinasi Tapi Yang Paling Banyak Mengalami Deklinasi Adalah Artikel Artikel Tau ya Untuk Yang Maskulin Adalah Der Feminin Adalah Di Untuk Netral Adalah Das Untuk Plural Adalah Di Kalau Yang Unbestinte Atau Tidak Tertentu Artikelnya Untuk Maskulin Ain Untuk Feminine Aine Untuk Neutral Ain Untuk Plural Tidak Ada Artikel Yang Unbestinte Oke Kita Lanjutkan Ke Konsep Yang Kedua Konsep Yang Kedua Artikel Akan Mengalami Perubahan Itu Tergantung Dari Nomen Nya Kalau Nomennya Laki Misalkan Apa Misalkan Farad Farad Atau Sepeda Berarti Artikelnya Der Der Fad Ra Kalau Gendernya Adalah Feminin Misalkan Blume Di Blume Nomennya Misalkan Gendernya Adalah Netral Kin Das Kin Seperti Itu Der Didas Nomen Sesuai Dengan Gendernya Oke Koncep yang kedua Gendernya Seperti yang tadi Sudah dikasih tahu Maskulin Feminin Neutral Sama plural Der Didas Di Contohnya Adalah Der Fussball Kalau disini Di Start Der Fussball Untuk Maskulin Di Start Untuk Feminin Das Hobi Untuk Neutral Di Bisher Untuk Plural Jadi Artinya Adalah Buku Buku Best In the Article Adalah Kata Kerja Untuk Nomen Yang Sudah Tertentu Oke Kita masuk Pembahasan Selanjutnya Bagaimana Pola Pembentukan Plural Tadi 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 Dibilang Kalau Kita Ketemu Sama Satu Orang Menanyakan Menanyakan Pekerjaannya Was Bistu Von Beruf Was S S Von Beruf Kalau Lebih Formal Jawabannya Adalah Is Bin Ad Misalkan Gitu Tapi Ketika Banyak Orang Disitu Lebih Daripada Satu Was S Von Beruf Jawabannya Wir Sin Tadi Kan Seperti Itu Ya S T Nah Pola Pembentukannya Adalah Ada Bermacam Macam Besok Insyaallah Siapa yang bisa join Langsung Akan saya Terangkan Semacam Ada Berapa Itu Lima Atau Lima Atau Enam Pembentukan Plural Atau Lebih Malah Pola Pembentukan Plural Misalnya Arts Menjadi D S T Berarti Pola Pembentukannya Adalah Terjadi Perubahan Vokal Vokal Dari A Menjadi E A Umlau Jadi Kalau Dear Arts Satu Dokter Laki-laki Di Est Banyak Dokter-dokter Laki-laki Dear Arts Di Est Techniker Dear Techniker Ya Seorang Teknisi Pluralnya Kebetulan Sama Bentuknya Di Techniker Jadi Kalau Yang Pertama Pola Pembentukannya Adalah Terjadi Perubahan Vokal Dari A Menjadi E A Umlau Yang Kedua Tidak Terjadi Perubahan Apapun Tetap Sama Satu Orang Dear Techniker Orang Banyak Di Techniker Pola Yang Ketiga Dear Student Kalau Muridnya Hanya Satu Kalau Banyak Murid Di Studenten Polanya Apa? Polanya Akan Mendapat Akhiran En Dear Student Di Studenten Distunde Kalau hanya satu Distunden Pluralnya Jadi Polanya Akan Mendapat Endungen Atau Akhiran End Distunde Distunden Kita Lihat Apakah Ada Polanya Yang Lain Lagi Tak Dirtak Pluralnya Menjadi Ditage Jadi Polanya Dikasih Akhiran E Dirtak Ditage Das Buch Satu Buku Kalau Banyak Buku Buser Jadi Ada Perubahan Vokal Yaitu Dari U Menjadi U Umlaut Das Buch Ini Dibuser Auto Das Auto Jadi D Autus Pola Perubahannya Ditambah Dengan Akhiran S Monat Monat Di Monate Terjadi Perubahannya Jadi Mendapat Endungen Akhiran E Ini Secara Garis Besarnya Kalau Mau Lihat Boleh Dilihat Kemarin Dari Materinya Pro Atau Besok Kalau Sudah Rekaman Bisa Lihat Di Youtube Maaf Oke Sampai Disini Jadi Anda Telah Memahami Bagaimana Cara Menanyakan Hobi Kepada Lawan Bicara Kita Bagaimana Membuat Janjian Dalam hal Ini Adalah Janjian Untuk Nonton Film Bersama Pacar Menanyakan Pekerjaan Profesi Seseorang Maupun Disitu Ada Kumpulan Orang Secara Plural Mengenal Nama Hari Dan Bulan Bagaimana Cara Mengisi Formulir Dan Gramatik Kita Sudah Sampai Di Penghujung Acara Moga Moga Masih Ada Waktu Silahkan Karena Ini Zoom Meeting Jadi Di Batas 40 Menit Silahkan Ada Yang Mau Nanya Silahkan Silahkan Pak Untuk Kata Kerja SM Itu Tak Beraturan Ya Kata Kerja SM Itu Is Do Is Nah Itu Sudah Tidak Beraturan Maaf Pak Saya Potong Silahkan Pak Ya Pak Maksudnya Do Jadi Is Begitu Ya Pak Betul Karena Tidak Beraturan Jadi Kita Mesti Hafa Perubah Seperti Seperti Itu Jauh Sekali Iya Makanya Kalau Bapak Punya Waktu Boleh Nanti Bergabung Ketika Saya Bikin Zoom Meeting Untuk Khusus Unt Khusus Untuk Kata Kerja Yang Tidak Beraturan Boleh Pak Bergabung Porsentasenya Berapa Persen Pak Yang Tak Beraturan Oh Yang Tidak Beraturan Hanya Ini Pak Dibandingkan Sama Populasinya Mungkin Cuman Waduh Gimana Ngitungnya Ya Tapi Maksudnya Ada 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 10% Ya Mungkin Nathaniel Bisa Menjawab Berapa Persen Susah Ngitung Soalnya Ya Enggak Banyak Enggak Banyak Dan Hampir 90% Dari Kata Kerja Tidak Beraturan Akan Saya Bahas Karena Memang Kata Kerja Itu Yang Sering Keluar Pak Sering Saya Dengar Jadi Akan Saya Baca Itu Sekitar 90% Dengan Apal Itu Aja Insyaallah Bapak Sudah Sudah Bisa Menguasai Kata Kerja Tidak Beraturan Ya Siap Pak Terima kasih Baik Pak Ada lagi yang nanya Silahkan Iya Sini mau bertanya Oke Noval Silahkan Noval Kalau misalnya kita ini Pembelajarannya Ngikutin buku Network Betul Ini mengikuti Buku Network Sesuai Sesuai Kesepakatan Sesuai Abgemah Berarti Ntar Aku Sesuduh Materi Materi Akustatif Tadi Saya Omongin Ya Materi Itu Nanti Jadi Materi Kemarin Sudah Disampaikan oleh Frau Elsia Tapi Itu Dalam Bentuk Tulisan Makanya Kami Kemarin Sepakat Untuk Bikin Videonya Juga Kan ada Ada Tipe Orang Yang Lebih Masuk Kepemikiran Dia Kalau Membaca Ada Juga Yang Melihat Video Ada Juga Yang Hanya Mendengar Jadi Supaya Komplet Cara Penyampaian Materinya Oleh Karena Itu Materi-materi Dari Frau Elsa Saya Coba Untuk Menyusun Dalam PPT Kemudian Kita Jadikan Zoom Meeting Seperti Ini Supaya Bisa Dipahami Oleh Tipe Orang Yang Lebih Jelas Menangkap Kalau Pakai Video Daripada Baca Tulisan Begitu No Pak Benar-benar Pak Setuju Seperti Kayak Gitu Pak Soalnya Waktu Saya Lihat Wah Bingung Ini Ada Empat Artikel Di Untuk Membuat Kata Kayak Gitu Dari Nominative Proposative Dative Sama Genative Kayak Gitu Ya Kalau Sendiri Memang Akan Banyak Pertanyaan Tapi Kalau Kita Bahas Bersama Sama Seperti Ini Insya Allah Akan Bisa Lebih Jelas No Terima kasih Sama Sama No Ada Lagi Pertanyaan Silahkan Jonathan Jonathan Biasanya Suka Nanya Atau Sudah Paham Semua Jonathan Ini Sudah Chat Ya Oke Itu Kayak Jawab Ya Hadir Pak Dengeri Sambil Dinner Ini Ada Frau Ada Frau Elsa Ada Herna Tanel Juga Erste Walker Ya Tadi Ya Yang Ditanyakan Minggu Pertama Erste Walker Bukan Ainz Walker Tapi Erste Walker Minggu Yang Pertama Ya Ser Lanjut Her Sudah Merti Oke Alhamdulillah Bisa Nanti Orlando Oke Kepada Semuanya Kalau memang Sudah Tidak Sudah Tidak Ada Pertanyaan Kita Akan Akhiri Koto Sesi Kali Ini Insya Allah Akan Berlanjut Di Hari Jumat Minggu Depan Nanti Untuk Yang Zoom Meeting Khususus Dari Materinya Frau Elsa Akan Saya Beritau Lebih Lanjut Insya Allah Kalau Hari Sabtu Atau Hari Minggu Oke Terima kasih Telah Hadir Kepada Semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Guutan Aban Guutenah Selamat Beristirahat Auf Wiederzeń Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen